Meizu M5 Note Seperti yang sudah diprediksi sebelumnya, Meizu kembali meluncurkan smartphone baru dari jajaran Meilan, kali ini dengan julukan M5 Note. Meizu M5 Note mengikuti formula yang diadopsi kebanyakan ponsel Meilan, mengusung material logam tapi dibanderol dengan harga terjangkau. Meizu M5 Note membawa komponen layar 5,5 inci yang relatif sama dengan pendahulunya, menyajikan kualitas visual Full HD dengan unit LTPS. Polesan kaca 2.5D juga bisa dinikmati bersama dengan rasio kontras seribu. 1. Jeroan M5 Note terdiri dari sederet komponen yang cukup baik meski sebenarnya cenderung membosankan. Otak utama dihuni chipset Mediatek Helio P10 yang di-backingi RAM 3GB dan pilihan 4GB serta memori mulai dari 16GB, 32GB dan 64GB tergantung selera masing-masing pembeli. Tapi tidak semua varian dilengkapi slot mikroset, hanya varian tertinggi dengan RAM 4GB dan memori 64GB. Kamera perangkat menggunakan sensor standar 1.3 MP dengan bukaan f2.2 dan kemampuan merekam video 1080p. Pendampingnya berupa kamera kedua dengan resolusi 5 MP yang tersemat di bagian depan. Sensor sidik jarinya juga diletakkan di depan, bukan di belakang seperti kebanyakan ponsel Android. Salah satu daya tarik di Meiju M5 Note yang mungkin akan membuatnya sulit ditolak adalah kapasitas baterainya yang mencapai 4000 mAh. Komponen ini relatif lebih bertenaga dibandingkan kebanyakan ponsel murah dari Meizu. Meiju M5 Note diluncurkan perdana di Tiongkok dengan banderol mulai 131 dolar untuk RAM 3GB plus 16GB hingga 218 dolar untuk varian tertinggi. Kombinasi dari RAM 4GB dan memori 64GB. Terima kasih telah menonton!